Intro Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa Saya Najwa Syihab, Tuan Rumah Mata Najwa Tak habis-habisnya kita dilanda kabar duka Setelah lombok ini datang dari Palu dan Donggala Entah sampai kapan bencana akan berhenti Menjadi penting memikirkan langkah mitigasi Tak cukup hanya menerima takdir dengan pasrah Jangan sampai kita semua kehilangan arah Negara mutlak serius memikirkan antisipasi Agar kewaspadaan jadi insting sehari-hari Sudah terlalu banyak korban yang berjatuhan Sudah seriuskah kita merancang pencegahan Inilah Mata Najwa Bangsa sadar bencana Gempa 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 barusan terjadi Tanggal 28 September Ini memang keadaan darurat Sama seperti di Lombok itu ada tahapan-tahapan Jari-dua hari ya memang berat Ya memang berat Dampingi polisi Alfa-almat-alfa-almat itu tolong dibuka Dijaga, diinventarisir, ngambil apa-ngambil apa-ngambil apa Pemirsa tragedi gempa dan tsunami di Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah Membawa duka bagi kita semua Ucapan bela sungkawa untuk seluruh korban jiwa dan keluarga yang kehilangan Mata Najwa malam ini menghadirkan orang-orang yang melihat langsung Bagaimana gempa dan tsunami melanda Palu Untuk memetik pelajaran apa yang harus kita lakukan saat terjadi bencana Saya perkenalkan yang hadir malam ini ada Pramugari Garuda, Tria Utari yang sempat terjebak di dalam hotel saat gempa dan tsunami melanda Palu Dan juga hadir pilot pesawat terakhir yang lepas landas dengan selamat dari Bandara Mutiara Palu saat gempa terjadi Kapten Rikosetama Vela Selamat malam Mbak Tria, selamat malam Kapten Terima kasih banyak sudah bersedia hadir di Mata Najwa Mbak Tria kabarnya bagaimana Mbak? Alhamdulillah sudah baik, sudah membaik daripada yang kemarin Sempat ada luka-luka ya Mbak Tria? Iya, di tangan dan di kaki juga Posisi Mbak Tria waktu itu di hotel Merkir ya Mbak? Betul Di hotel Merkir, waktu itu Mbak Tria di dalam hotel di sebelah mana? Saya ada di lantai 3 Di kamar 306 tepatnya Pada saat itu kami baru sampai sekitar pukul 5 sore Seperti biasa kru sampai hotel Kami bersih-bersih Makan, lalu sehabis bersih-bersih itu Saya baru duduk di atas kasur Lalu guncangan itu langsung keras terjadi Mbak Jadi posisi lagi di atas kasur? Iya betul, baru duduk di atas kasur Itu kan sempat ada beberapa kali gempa baru kemudian gempa yang terakhir yang besar 7,4 Sejak awal memang sudah berasa ada gempa-gempa kecil sebelumnya? Saya langsung merasakan yang 7,7 ini 7,4 ya kemudian di koreksi Jadi posisi baterinya lagi di mana waktu itu? Di atas kasur? Di atas kasur Lalu saya cepat-cepat jongkok Sampai teman saya yang jongkok di dekat toilet Itu goyangnya terasa sekali? Iya bukan ke kanan dan ke kiri tapi ke atas ke bawah juga goyang Karena gak bisa mengangkat diri kita cuma jongkok aja begitu Tunggu sampai gempa nya reda baru teman saya selamatkan tasnya Saya cepat-cepat ambil handphone saya Karena letak kasur saya itu ada di dekat jendela keluar Jadi saya cepat-cepat ambil handphone saya Kami berdua langsung keluar Masih bisa keluar lewat pintu? Masih bisa keluar lewat pintu Cuma pas keluar di sebelah kanan itu ternyata plafon sudah runtuh Di sebelah kiri asap putih semua Kebetulan ada ibu-ibu dari sebelah kiri kamar kami Dia keluar minta bantuan, minta dibantu keluar juga Di keluar juga Lalu di depan kami ada bapak-bapak dua orang Teman saya langsung teriak Pak gimana ini? Tolong kami keluar pak Dibilang gitu Ya sebentar mbak ini kita coba buka pintu darurat Dia bilang gitu Dicoba didobrak itu pintu darurat Semakin kenceng gak bisa dibuka Malah plafon yang di sebelahnya pintu darurat itu yang mau rubuh Akhirnya bapak itu putar otak gimana caranya Oh ini aja di kamar kita aja Dibilang gitu Di kamar kita ada jendela keluar Dia bilang Pas saya lihat jendela keluarnya Aduh tinggi banget Saya mikir Di lantai tiga kan itu? Di lantai tiga Tapi itu mungkin cuma satu lantai aja Sekitar 6 sampai 8 meter Saya lihat Pak ini kita turunnya gimana? Ibu yang bersama kami juga panik Ini tinggi banget Apa kita harus lompat? Bapak itu bilang Gak ada cara lain lagi mbak Harus lompat kita Dibilang gitu Dengan gak yakinnya Bapak yang satu lagi bilang Ada pipa besi itu Bukan peralon Dibilang gitu kan Kita keluar satu-satu Bapak yang pertama dia buka jalan Cuma merembet aja Gak ada pegangan kanan-kiri Pegangan ke tembok aja Sambil goyang lagi Turun Bapak itu Turunnya merosot Kayak damkar gitu Karena si pipa itu Ternyata ujungnya ada ke bawah Sampai di bawah Satu orang Bapak itu Terus gak lama Teman saya Mbak Kartika Dia nyusul ke bawah Gak lama ibu itu Tapi Pas ibu itu Jadi baterai yang paling terakhir nih? Saya keempat Oke Setelah itu dibangkat saya Ada bapak-bapak satu lagi Ketika ibu itu mau turun Ternyata goyang Lepaslah dia Baru setengah pegangan Langsung lepas Pegangan Kepalanya berdarah Saya cepat-cepat Turun juga Takutnya Setelah itu Pipanya yang lepaskan Karena Masih tahan dua orang lagi Bapaknya turun Teman saya Udah lari ke bawah Lewat genteng seng Saya Ngeliat ibu ini Minta tolong Mbak tolong saya Mbak Kepala saya berdarah nih Saya tempelkan tangan saya Ke kepala ibu itu Gak apa-apa bu Gak apa-apa Kepala saya ini gimana nih Mbak berdarah Padahal udah netes Semua darahnya di belakang Saya bilang Gak apa-apa bu Bu maaf ini Tangannya diganjal ke kepala Saya harus sama teman saya Saya pikirnya Karena kami cuma berdua aja Saya mau susul teman saya Saya udah lari ke genteng seng Tiba-tiba baru setengah jalan Ada namanya bapak Bapak Dian Orang berimob Dia panggil saya Mbak kembali Mbak Kembali jangan turun ke bawah Dia bilang gitu Saya balik lagi Kaki saya ke jeblos Kena genteng seng Berdarah Sama dia diulurkan tangan Ditarik Ini ada tsunami datang Gak lama Gemuruh tsunami itu datang Gemuruhnya keras Tetapi pas sudah Menabrak Si gedung hotel itu Air yang menggenang Ke dalam Ke belakang itu kan Kami di belakang Itu dia Tenang airnya Cuma naiknya perlahan-lahan Jadi Mbak Tria Sempat dengar Gemuruh suara Iya Itu disitu saya Takut sekali Karena saya pikirnya Wah Aceh nih Tsunami Seperti tsunami Aceh Ternyata pas sudah Menyapu bagian depan Dia ke belakangnya Agak tenang Dan kemudian Karenanya Mbak Tria Naik ke rooftop itu Iya Balik lagi saya Sama ibu yang terluka tadi Ibu itu Entah dapat kain dari mana Sudah diganjal Lukanya pakai kain Terus kalau saya hitung-hitung Sekitar ada Tujuh Enam orang lah Disitu Dengan yang lainnya Banyak juga yang masih Tetap mau turun Dilarang sama Bapak Dian itu tadi Jangan turun Airnya masih tinggi Dibilang gitu Akhirnya kami bertahan disitu Gak lama Isu-isu Apa Akan tsunami Susulan Segala macam Dan ternyata benar Ada tsunami lagi Melihat Mbak Tria juga melihat Airnya Gak melihat airnya Menghantam ke hotel Hanya terlihat Genangan airnya Tinggi lagi Nanti dia surut lagi Terus tinggi lagi Sampai tiga kali Itu begitu Dan genangan air itu memang Membawa berbagai macam Ada rongsokan Ada rongsokan Saya lihat Ada jenazah wanita juga Sampai dicek Sama Bapak itu Di senteri kan Ada mayat Terus saya tanya Yakin Pak mayat Apa Masih hidup Apa Gimana Dibilang gitu Saya bilang Wah kayaknya Udah enggak Itu Dibilang gitu Pas saya lihat Dari mulutnya juga Udah mengeluarkan Busa begitu Kayaknya udah Enggak bisa ketolong lagi Oke Saya ingin ke Kapten Karena memang Pemirsa di tengah duka Ada sejumlah Kisah heroik Dan inspiratif Yang menjadi warna Salah satunya Kisah penerbangan Pesawat terakhir Sebelum gempa Mengguncang Bandara Mutiara Palu Yang akhirnya Kisahnya viral Di media sosial Terima kasih Yang saya dengar dari pihak Palu bahwa dia menanti sampai benar-benar saya airborne Dan itu katanya waktu nunggu saya memang sudah goyang Tapi atap belum berubuh yang saya terima dari grup Kemudian setelah airborne, setelah airborne, koleks ininya Dan untuk Mas Agung sekali lagi, he is my guardian angel Ada Kapten Batik R yang juga sudah hadir, Kapten Rico Seta Tadi Anda katakan petugas ACT Mas Agung itu malekat pelindung Anda You're guardian angel Anda pada saat take off, memang pada saat itu gempa terjadi? Saat saya rolling itu, saya belum merasakan adanya gempa ya Kemudian cuma hanya detik-detik terakhir sebelum saya airborne Itu saya merasakan pesawat itu swing ke kiri, swing ke kanan gitu ya Itu yang saya rasakan Tapi saya sedikit curiga tetapi saya masih berpikir bahwa itu adalah permukaan daripada lagasan Itu pada saat saya take off Saya mendengar bahwa Anda memutuskan memang take off lebih cepat dari jadwal Apakah memang sudah ada Anda sudah kebetulan saja kah? Atau ada sesuatu yang lain? Enggak, bukan kebetulan Saya mau bersaksi di sini bahwa apa yang saya dengar itu memang cukup tajam Di situ setelah kita tiba, saya parkir, saat itu cuacanya bagus Kita biasanya foto-foto di bawah Kemudian saya tawarkan untuk foto sama kopalet saya Mas kita foto ya, kan kamu baru pertama ke sini Oke oke udah semangat nih ceritanya Terus tiba-tiba itu suara yang saya yakini bahwa itu suara dari Tuhan Dan melalui roh kudus dia menyatakan saya dengan gentle Dia bilang bergegaslah cepat pergi Atau cepat berangkat Terus saya duduk sebentar saya pikir Bro, saya bilang gitu sama kopilotnya Gak usah foto ya Ntar, ntar aja deh Terus pramugari datang ke depan Dia nawarin saya makan Kayak mau makan gak? Enggak deh Saya gak makan Gini aja guys Tolong panggilin ground handling Tolong teknik semua saya panggil Saya minta untuk depart immediately Cepat jangan delay Saya gak mau delay Tolong di organize Mbak cleaning kalau udah bersih Let's go Saya bilang gitu Kru beli makanan Sampai saat ini tuh masih tertinggal di Palu Sudah dibayar Itu yang buat saya masih cukup heran Dan saya tidak tahu kalau saya tuh before schedule Schedule 17.55 Saya mundur atau tutup pintu 17.52 Kemudian kami komunikasi dengan Tower Kami minta izin untuk pushback sama start Akhirnya kami dapat kami start normal Semua normal Gak ada firasat apa-apa Cuaca cerah Angin cuma sedikit agak kenceng Akhirnya kami menuju landasan pacu Gitu Dan memang komunikasi terakhir Anda dengan almarhum Itu Anda Apa persisnya kalimatnya kalau Anda ingat? Komunikasi terakhir itu Oke Saya bilang sama first officer saya Disitu pun saya juga sedikit bergegas agak cepat ya Kemudian saya parkir Menuju untuk siap take off Saya bilang ready for departure Terus dia bilang ke Mutiara Callingnya seperti ini Mutiara Batik 6231 ready for departure Terus almarhum dia jawab Batik 6231 runway 33 clear for take off Terus kita reply lagi Batik 6231 runway 33 clear for take off Itu less transmission less communication yang kita punya Dengan almarhum Dan begitu Anda take off kapten itu memang Anda Goncangan Anda tahu tidak pada saat itu? Saya gak tahu Bahkan kalau ada Apa? Ada Gempa di siang hari Di situ Saya juga gak tahu Gak ada yang informasikan apa-apa ke saya Jadi cuman Last minute itu pesawat saya itu cukup sensitif di landasan pacu Jadi pada saat Saya lihat ada gerakan ke kiri ke kanan Saya mulai lihat parameter Oh masih oke Jadi pesawat itu seperti Gak lazimnya kalau cuman Gerakan yang lazimnya landasan Saya tahu persis Tapi itu Sudden move gitu ya Dan itu Saya Masih belum berpikir apa-apa Tapi saya sudah mulai curiga What's going on gitu Cuman yaudah Take off gitu Baru setelah kemudian Anda mendarat Baru Anda tahu Apa yang terjadi sesungguhnya Iya Tidak pernah menyangka Bahwa ketika itu almarhum dalam kondisi yang sesungguhnya Sedang berada dalam kondisi gempa Dan teman-teman yang lainnya sudah Hanya tinggal dia sendiri memastikan Anda bisa terbang dengan selamat Iya Saya panggil-panggil di atas 1500 Biasanya dia panggil saya duluan Saya take off itu 1500 lebih Saya mulai panggil Karena yang terbang adalah first officer saya Saya panggil mutiara batik 631 gak nyaut Dua kali, tiga kali Terus saya lihat di laut Ada gambarnya saya ambil itu Kita akan tunjukkan gambarnya Saya sudah meminta gambarnya juga Kita akan tunjukkan gambar yang Anda ambil lewat handphone ya Captain Hall Kemudian disitu saya panggil lagi gak jawab Saya masih ngomong ada kecurigaan Kenapa ya, tapi bro mungkin masih sholat Karena jam 18 sekian saya pikir maghrib ya Masih pada sholat Tapi gak juga atasnya gak boleh ninggalin tower sih Tapi yaudah saya panggil Terus saya panggil Sambil saya monitor itu Apa Pantai Donggala itu Kemudian saya abadikan Saya gak tahu Kalau saya tahu bahwa itu tsunami Itu akan saya live terus Sampai saya meninggalkan Bahkan saya mungkin minta izin sama Pengatur udara untuk Ijin berputar sekali Terus kemudian Ini gambar Jadi Anda sempat melihat Ada memang kejanggalan-kejanggalan ya Captain Iya Itu kalau kita lihat Di zoom Itu seperti bundaran Ini ya Kemudian dia menghasilkan ombak Dan Tidak hanya satu tempat Satu, dua, tiga, empat Ada Di sebelah sini Kalau gak salah ada yang gede satu ya Itu Pada saat saya teko 4000-5000 kaki Saya lihat dengan jelas Itu semakin besar Putih warnanya Kemudian semakin membesar Semakin membesar Saya belum curiga Kalau itu tsunami Saya masih belum tahu Kok itu earthquake Cuman saya lihat itu gelombang Saya masih lihat Apakah itu reklamasi Apakah Tapi saya ingat-ingat Tadi saya datang Belum ada Gitu ya First officer saya Saya colek-colek Lalu lihat deh Apa yang itu Gitu ya Tapi dia bilang Ya itu apa-apaan ya Gak tahu Yaudah cuma gitu aja Bahwa sekarang Setelah Anda mengetahui Semua informasi Kemudian Apa yang terjadi Bahwa kemudian akhirnya Menara itu runtuh Dan sebagainya Itu Itu sebabnya Anda mengatakan Malaikat pelindung Iya Setelah saya investigasi Melalui grup Saya tanya Tadi yang saya panggil-panggil Di Palu Siapa ya namanya Kok gak ada jawaban Kemana Pas saya di grup Pada saat saya itu Ground staff pada datang Saya ada di grup Pengatur udara sama pilot Antara pengatur udara sama pilot Kemudian Cap-cap Itu disana gempa Captain rasain gak Gempa jam berapa Pas tadi captain take off Terus pengatur udara Itu lompat patah kaki Katanya gitu Hah Baru saya nge Flashback Atau saya tarik mundur Mas tolong dilihat Itu kita departure jam berapa Dicatat dalam komputer 18.02 Saya lihat di media Gempa juga 18.02 Saya cukup kaget Terus bilang Kita tadi pushback Telat gak ya Gak cap Before skate Baru saya tune Dengan suara yang saya dapat Gitu loh Wow Saya amaze Saya cukup Istilahnya Speechless ya Pada saat itu Nerima Anda mau bawa penumpang Berapa banyak Captain? Total Person on board 148 Bersama 7 crew Jadi 148 148 Baik Kita akan lanjutkan Perbincangan ini Kita juga sudah terhubung Dengan wakil presiden Bapak Muhammad Yusuf Kala Yang ditunjuk memimpin Penanganan bencana di Palu Selamat malam Pak Jeka Selamat malam Pak Jeka Terima kasih sudah bersedia Untuk bergabung Dalam diskusi kita Setelah ini kita akan Tanya banyak Tentang apa saja Yang sudah dilakukan Terutama juga Dalam posisi Pak Jeka Sebagai ketua umum PMI Pak Setelah pariwara Pak Jeka Tetaplah di mata nancur Setelah pariwara Pak Jeka Setelah pariwara Pak Jepang Setelah pariwara Pak Jepang